Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Dia Santuy, masih di playlist 30 hari mengecilkan perut buncit. Hari ini kita masuk ke hari ke-8, dan kita akan tetap membahas bagaimana caranya memilih menu yang lebih diet friendly. Diet friendly yang dimaksud di sini berarti kalorinya lebih rendah, tapi nutrisinya tetap bagus. Nah, kita hari ini akan membahas soal memilih menu terkait dengan metode memasaknya. Jadi, kalau misalnya kamu diet masak sendiri di rumah, kamu bisa memilih metode memasak yang lebih rendah kalori. Kalau kamu beli makanan di luar, kamu bisa memilih menu yang lebih rendah kalori juga, tapi secara komposisinya mirip-mirip. Cek result. Kalau kamu sedang diet untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit, utamakanlah menu yang dimasak dengan seminimal mungkin menggunakan lemak sebagai pengantar panas. Contohnya, yang pertama pilihlah menu yang dimasak dengan cara dipanggang. Boleh di atas pan atau dengan oven, bebas. Kamu juga bisa memilih menu yang dibakar atau di grill. Mau di atas arang, mau di atas api langsung, bebas. Kamu juga bisa memilih menu yang ditumis atau disauti, itu ya bahasa Inggrisnya ya, bebas. Mau dengan air atau minyak sedikit, nggak apa-apa. Contohnya lagi, kamu bisa memilih menu yang di kukus atau di stew. Itu juga minim penggunaan lemaknya. Nah, kamu bisa memilih menu yang direbus juga atau di boil, bahasa Inggrisnya. Nah, direbus di sini bisa dijadikan sob. Jangan bayangin ayam rebus yang hembar gitu ya, tapi kamu juga pintar-pintar memasaknya atau bisa pilih-pilih menu rebus yang ada di Chinese food. Itu enak-enak. Kamu juga bisa memilih menu yang di presto atau di slow cooking. Juga bisa slow cooking menggunakan slow cooker kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu masih pengen yang ada fill-fill gorengnya gitu, kamu bisa memilih menu yang di pan-fry. Di pan-fry itu berarti dia menggunakan minyak sedikit aja di atas pan, lalu makanannya digoreng di situ. Lalu bagaimana dengan makanan yang digoreng dengan minyak banyak atau deep-fried? Deep-fried di sini berarti sampai makanannya itu terendam oleh minyak. Contohnya kalau kamu beli ayam penyerti pinggir, kayak gitu rata-rata memang semua mereka deep-fried. Nah inilah yang perlu kamu atur. Tidak perlu dihindari, tapi kamu perlu mengaturnya. Supaya kamu bisa meminimalkan kalori masuk dari minyak-minyak goreng tersebut. Apalagi kalau kamu beli makanan gorengannya itu di luar, yang rata-rata minyaknya nggak pernah diganti. Nah karena itulah, gorengan-gorengan ini selain tentunya menambah kalori kamu, juga kurang baik untuk kesehatan. Penggunaan minyak yang tinggi bisa berkontribusi banyak pada asupan kalorimu, karena minyak itu sumber lemak. Dan lemak, 1 gram, mengandung 9 kalori. Bandingkan dengan karbohidrat yang hanya 4 kalori, dan protein yang hanya 4 kalori. Sedangkan 1 sendok makan minyak itu sekitar 13 gram lemak. Jadi kalau 13 gram lemak, ya sekitar kalorinya itu udah 120-an kayak gitu dari 1 sendok makan minyak aja. Bayangin aja kalau dalam sehari semua menu-mu digoreng, nah itu kamu bisa bayangkan sendiri berapa sendok makan minyak yang masuk ke tubuh kamu setiap harinya. Lain minyak, ada juga sumber lemak lain yang perlu kamu pertimbangkan dan atur supaya penggunaannya tidak berlebihan. Contohnya mentega atau butter. Ini lemak pada dari sumber hewani. Ada juga margarin. Nah margarin ini seperti mentega juga, tapi dia sumbernya nabati. Jadi kalau kamu denger blue band kayak gitu, itu bukan mentega ya, itu margarin. Dan ada juga santan. Nah santan di sini itu sebenarnya bukan termasuk sebagai pengantar panasnya, tapi sebagai bahan bakunya juga. Cuma ini menu-menu kuah banyak yang mengandung santan juga ya. Jadi kalau kamu mau yang direbus kayak gitu, coba minimalkan juga yang penggunaan santannya banyak. Bukan berarti santan tidak baik, hanya saja berpotensi saat kamu ingin defisit kalori, terlalu banyak santan nanti asupan lemaknya juga meningkat cukup lumayan. Jadi dikontrol ya penggunaan bahan-bahan ini, tidak perlu dihindari total, karena saya pun suka-suka dengan makanan yang digoreng, dipanggang dengan butter, ataupun kuah kental yang bersantan. Tapi ingat, dalam moderasi. Jadi nih misalnya, kamu sehari makan 3 kali dan makanannya seperti ini. Pagi makan di rumah, nasi sama telur ceplok, sama sayuran. Siang makan di restoran Chinese, nasi paha filet goreng tepung, sama sayur brokoli. Makan malam, makan di nasi padang. Nasi, ayam goreng lagi, lalu sayur nangka, yang kuahnya bersantan. Setelah nonton video ini, kamu ubah sedikit-sedikit tuh. Misalnya salah satu makanan di hari tersebut yang ada gorengnya, kamu ubah jadi tidak digoreng. Lama-lama, coba diperbanyak, dan kamu lebih sering dalam seminggu itu makan makanan yang tidak digoreng. Misalnya nih, pagi di rumah telur goreng yang 130an kalori itu, diubah menjadi poach egg, atau telur rebus di air gitu ya, hanya 80 kalori. Siangnya di Chinese food, daripada milih paha filet goreng dilapisi tepung yang 260an kalori satu porsi, diganti dengan memesan ayam rebus yang seporsinya hanya 160 kalori saja. Malamnya di nasi padang bisa diganti dari ayam goreng dan sayur nangka yang bersantan, 300 kalori totalnya, menjadi ayam bakar kecap dan juga daun singkong, hanya 200 kalori. Dalam sehari tadi, kalau di total semua itu sudah mengirit 250 kalori, hanya dengan mengganti pilihan menu saja. Porsinya tetap, ya kan komposisinya juga mirip-mirip, tapi dengan mengurangi pemilihan metode memasak yang banyak minyaknya, kamu bisa ngirit kalori lumayan banyak. 250 kalori per hari, kalau kamu kalikan 30 hari, itu sudah 7500 kalori ya. Itu berarti kamu bisa turun 1 kg per bulan, hanya dengan mengganti metode memasak saja, memilih metode memasak yang lebih sedikit penggunaan lemaknya. Lumayan juga ya, 1 kg sebulan hanya dengan merubah cara memasak saja, hanya dengan merubah pemilihan menu saja. Bayangkan kalau kamu kombinasikan tips di hari ini dengan tips-tips di hari sebelumnya. Wah, turunnya bisa mungkin lebih banyak lagi dan perutmu bisa lebih cepat kecil lagi. Apalagi kalau kamu terapkan dengan tips-tips di hari-hari setelah ini. Jadi, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi, karena ini baru hari ke-8. Masih ada 22 hari lagi tips lain yang bisa membantumu untuk mengecilkan perut buncit dengan cara yang santai. Klik like jika video ini berguna, dan jangan lupa tulis komentar di bawah, boleh pertanyaan ataupun komentar-komentar apapun. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!